Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerjunkan intel dari kepolisian sebelum melakukan penertiban pemukiman liar. Langkah itu dilakukan untuk memetakan persoalan dan memperkecil potensi kericuhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan penertiban pemukiman liar warga di Kampung Pulau yang menimbulkan bentrokan fisik menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Kedepan, untuk menghindari potensi kericuhan, Pemprov DKI akan lebih dulu menerjunkan intel untuk memetakan persoalan. Selain itu, penertiban juga akan melibatkan personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan pemadam kebakaran. Usai penertiban Kampung Pulau, selanjutnya akan ditertibkan lokasi Bukit Duri dan Bidara Cina. Penertiban kedua pemukiman itu sangat penting untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwo. Nah itu model-model gitu, jadi mesti ada pengarahan, kita sudah minta Porda akan mimpin, akan masukkan intel dulu, jika akan ada protapnya seperti waktu kita bereskan Taman Burung. Nah itu sudah kita sampaikan, yang pasti Bidara Cina sama Bukit Duri harus kita bereskan untuk sodetan sama untuk tutup.